Semenjak dirilisnya foto Rima Arya Daus di media internet oleh Badan Antariksa Amerika dalam situs resminya, klaim akan bukti bulan terbelah yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad, kian bermunculan. Foto yang dirilis ke publik pada 29 Oktober 2002 itu, merupakan sebuah foto permukaan bulan yang diambil pada masa eksplorasi bulan di tahun 1969, ketika program luar angkasa Apollo 10 masih berlangsung. Kita akan membagi kajian ke dalam tiga perspektif, yaitu dari sisi ilmiah, hadits dan tentunya pendapat ulama, serta dari ayat Al-Hur'an itu sendiri. Jadi, benarkah bulan pernah terbelah? Dalam agama Islam khususnya, beberapa hadis berkenaan dengan mukjizat Nabi Muhammad, telah banyak disebutkan. Beberapa di antaranya adalah, Dari Ibnu Masud, beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Nabi. Satu belahan terdapat di atas gunung, dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Nabi bersabda, saksikanlah. Menilik kebenaran terbelahnya bulan dengan sudut pandang ilmu pengetahuan, khususnya astronomi, peristiwa bulan terbelah, hingga saat ini belumlah terbukti. Klaim terhadap foto Rima Ariadaus yang menjadi bukti bahwa bulan pernah terbelah, adalah sangat lemah, dan tidak bisa dijadikan bukti yang kuat untuk terbelahnya bulan dalam skala mayor, atau seluruh permukaan bulan menjadi dua bagian. Rima Ariadaus, merupakan salah satu contoh dari sekian banyak rileh linear, yang terdapat di permukaan bulan. Beberapa pendapat mengatakan, bahwa Rima Ariadaus terbentuk, ketika bagian dari kerak bulan tenggelam di antara dua jalur patahan paralel saat aktivitas vulkanik di bulan masih berlangsung. Namun di lain pihak, pendapat lain mengatakan, bahwa Rima Ariadaus terbentuk setelah peristiwa tumbukan dari benda langit yang cukup besar. Tidak diterimanya Rima Ariadaus, untuk dijadikan bukti bahwa bulan pernah terbelah dalam skala mayor, adalah panjang Rima Ariadaus hanya sepanjang 300 km, sedang keliling katulistiwa permukaan bulan menurut Wikipedia, mencapai 10.921 km. Jadi, kalau digambarkan, hanya segini panjangnya. Hanya secuil, sama sekali tidak mengesankan. Meninjau secara mekanisme fisis bahwa bulan pernah terbelah, juga sangat sulit untuk dijelaskan. Jika memang bulan pernah terbelah akibat efek dari pasang surut planet maupun bintang induknya, bulan tidak mungkin dapat bersatu kembali hingga seperti saat ini. Seorang ahli matematika Perancis Edoard Roche menyatakan, bahwa ada suatu jarak minimum dari planet atau bintang induk, yang bila dilampaui akan menyebabkan benda yang mengorbitnya akan pecah. Batas minimum yang disebutkan, dikenal sebagai limit Roche, di mana angka dari limit Roche sangat bergantung dengan ukuran benda langit dan kekuatan benda langit untuk menahan gaya gravitasi planet. Dengan bumi sebagai planet dan bulan sebagai satelit alam yang mengorbitnya, secara matematis, bulan memiliki limit Roche sejauh 18.261 km. Jika bulan memang pernah terbelah atau pecah, maka setidaknya, dalam waktu dekat ini, yaitu dalam skala kosmos, bulan setidaknya pernah mencapai jarak lebih dekat dengan bumi kita, lebih kecil dari angka 18.000 km. Namun faktanya, jarak bulan dengan bumi hingga saat ini masih berada pada jarak yang amat sangat jauh dari limit Roche, yaitu 384.000 km. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa menurut ilmu pengetahuan, bulan tidak pernah terbelah menjadi dua dalam waktu dekat ini, yaitu dari 0 sampai 2.000 tahun. Terbelahnya bulan, hanyalah salah satu contoh dari klaim mukjizat yang diberikan pada Nabi Muhammad. Lalu adakah ulama yang menolak peristiwa ini? Tentu saja ada. Misalnya saja Roshid Ridho. Pada satu tulisannya di majalah Al-Manar, ia meyakini, bahwa matan sebuah hadis tidak boleh bertentangan dengan akal, indera, dan ilmu pengetahuan yang telah pasti. Menariknya, dengan kriteria standar validasi kandungan matan ini, hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah membelah bulan, haruslah tidak diterima. Walaupun, hadis yang dimaksud tersebut diriwayatkan banyak jalur, bahkan sampai digolongkan sebagai mutawatir maknawi. Meski tergolong hadit sohih bahkan sampai derajat mutawatir maknawi, tetap Roshid Ridho tidak menerima hadis ini, karena dianggap inkoheren dengan akal, tangkapan indrawi, dan ilmu pengetahuan. Adapun penolakan ini secara terperinci dengan beberapa argumen. Roshid Ridho menolak fenomena terbelahnya bulan, karena tidak sesuai dengan gejala alam pada umumnya. Ini adalah fenomena yang sangat aneh, dan tidak pernah dikenal dalam kurun waktu apapun. Roshid Ridho menolak, jika hadis ini berstatus mutawatir maknawi. Alasannya, karena peristiwa terbelahnya bulan yang diinformasikan oleh hadis itu, tidak pernah menjadi berita populer di tengah manusia. Padahal, jika memang terbelahnya bulan pernah terjadi, tentu sudah banyak manusia yang membicarakan hal itu, disebabkan langkah, dan anehnya peristiwa tersebut. Selain dari itu, peristiwa terbelahnya bulan, sekira memang menjadi salah satu tanda kemujizatan Nabi, maka tentu seluruh sahabat yang menyaksikannya akan menukilkannya dan menjadikannya dasar dalil dan hujah. Tentu pula buhori dan muslim di dalam meriwayatkan hadis tersebut, akan menukilkannya dari para sahabat yang hampir-hampir tidak pernah berpisah dari Nabi. Seperti Ahulafa Al-Arba'ah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan sahabat-sahabat hibar lainnya. Namun kenyataannya, hadis ini secara sanat hanya dinukilkan dari satu sahabat saja, yaitu Abdullah bin Masud. Saya rasa, masih banyak orang yang malah mempercaya hadis yang tidak dijamin kebenarannya, daripada Al-Hur'an. Sumber primer umat Islam ini, seringkali dinomor duakan, atau malah tidak ditengok sama sekali. Mereka lebih suka mendengarkan cerita-cerita penceramah, yang mengklaim dirinya memiliki sanat keilmuan tutur tinular. Mengenai mukjizat Nabi Muhammad, maksudnya mukjizat yang fenomenal yang membuat kehebohan, justru bertentangan dengan Al-Hur'an itu sendiri. Al-Hur'an menerangkan, Nabi Muhammad tidak pernah diberi mukjizat dari Tuhan, selain menyampaikan pesannya. Ar-Rodhu ayat 7 menjelaskan, dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda atau mukjizat dari Tuhannya. Sesungguhnya, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Hal serupa, juga ada di surat Yunus ayat 20. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu bukti atau mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, sungguh, segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu, tunggulah. Sesungguhnya, aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu. Peran Nabi Muhammad, bukan untuk menunjukkan kekuatan yang dapat menjadikan dunia budaknya. Tugasnya bukan untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui kekuatan-kekuatan yang dasyat, akan tetapi sebagai seorang pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan peringatan, untuk seluruh umat manusia. Tuhan sudah tahu, bahwa memberi mukjizat, tidak akan mengubah nasib atau keimanan manusia. Jadi, meyakini hadits Nabi pernah membelah bulan, takutnya malah auto mengingkari Al-Quran, yang jelas-jelas Allah tidak memberikan mukjizat kepada Nabi, selain Al-Quran itu sendiri. Umat yang hidup di zaman Nabi Muhammad dan seterusnya, bukanlah orang-orang receh, yang hanya dengan melihat kejadian fenomenal saja sudah kelepak-kelepak. Beliau hidup di zaman berakhirnya ilmu pengetahuan klasik Yunani kuno. Al-Quran sebagai mukjizat, diturunkan untuk membantah orang-orang yang sok pintar, seperti Abu Jahal. Selanjutnya, mari kita cek ayat yang digadang-gadang memberikan info kalau bulan pernah terbelah. Ayat yang sering dijadikan dalil, adalah surat Al-Homar. Ketika hari kiamat makin dekat, terbelahlah bulan. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Ayat ini sering digunakan oleh Mufasirun, apakah bulan pernah terbelah atau belum. Ternyata, ayat ini membuat Mufasir terbelah pendapatnya. Pendapat pertama menyatakan pernah terbelah. Kataan Sako, merupakan Fi'il Mahdi, atau masa lampau, yang kemudian diartikan, telah terbelah. Lalu disambunglah dengan hadits, kejadiannya di masa nabi. Pendapat kedua menyatakan, bulan itu belum terbelah, tapi nanti menjelang hari kiamat. Sederhananya, Fi'il Mahdi, tidak hanya digunakan untuk masa lalu, namun bisa berupa penegasan. Dimana, telah terbelah itu nanti, ketika menjelang dekatnya hari kiamat. Dengan kata lain, hari kiamat diawali dengan terbelahnya bulan. Agar penjelasan ini lebih komprehensif, mari kita cek di ayat yang lain tentang penggunaan kataan Sako. Dengan memahami kata-kata yang sama di ayat yang berbeda, maka kita bisa mendapatkan rasa bahasanya. Surat Al-Inshikog ayat 1, Apabila Langit Terbelah. Di sini, Fi'il Mahdi, bisa digunakan untuk kejadian yang belum terjadi. Makanya di awal ayat ditegaskan lagi dengan kata apabila. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 37, maka apabila langit terbelah, lalu menjadi mawar merah seperti minyak. Kataan Sako pada ayat ini, juga menggambarkan kejadian yang belum berlalu. Lalu surat Al-Haqoh ayat 16, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu ia rapuh. Lagi-lagi dalam ayat ini menggambarkan, bahwa kejadiannya belum berlangsung. Wan Sako, terbelahnya langit, itu nanti ketika hari kiamat. Selanjutnya surat Mariam ayat 90, silakan dibaca sendiri saja. Kembali ke surat Al-Homar, ketika hari kiamat makin dekat, maka terbelahlah bulan. Walaupun menggunakan Fi'il Mahdi, tidak selalu kejadiannya di masa lalu. Tetapi bisa di masa depan, namun untuk mendahului kejadian setelahnya, yaitu hari kiamat. Ayat kedua lebih menjelaskan lagi, dengan memakai kata jika. Dan jika mereka melihatnya, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.